hai oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah jeda iklan kita mulai video kita kali ini ada asus Zenfone Live L1 lagi-lagi asus Zenfone Live L1 kiriman dari demak orangnya ada di sini nih foto orangnya katanya dengan kerusakan yang sama kerusakan khas dari asus Zenfone L1 yaitu Red Blink Coba kita tes dulu katanya lampunya kalau di apa handphonenya kalau dicas itu hanya menyala merah saja Hai teman-teman coba kita cas Hai apa dia masuk Hai Nah seperti itu mungkin kelihatan terlebih dahulu handphone ini akan kita hidupkan dengan cara merehot ICMMC nya jika anda belum melihat bagaimana cara merehot ICMMC nya atau memanasi ICMMC nya silahkan klik video di kanan atas Anda bisa lihat di situ bagaimana caranya dan setelah handphone ini hidup kita akan mulai meng-flash nya nanti Oke teman-teman sekarang kita bongkar selamat mencokrari selamat menikmati sekarang mesinnya sudah terangkat teman-teman sepertinya disini sudah pernah dibongkar disini banyak sekali terdapat sidik jari untuk mengatasi handphone seperti ini red bling biasanya kita terlebih dahulu mengukur dioda yang ada di pojok kanan ini kalian lihat teman-teman disini ada komponen biasanya ini juga coslet jika ini coslet juga bisa menyebabkan red bling sekarang coba kita ukur kita menggunakan bunyi saja ya dari alfometer jika dia berbunyi berarti tembus ke ground kita ukur terlebih dahulu letak positifnya disebelah mana kita cari negatifnya terlebih dahulu kita balik berarti ini negatifnya negatifnya di bagian dalam sekarang kita ukur positifnya positifnya aman tidak konslet teman-teman oke negatif tetap negatif tidak konslet sama sekali teman-teman sekarang coba kita lihat terdapat di bagian ICMMC nya karena disini sudah banyak terdapat sidik jari berarti handphonenya sudah pernah dibongkar sebelumnya ini dia coba kita panaskan blower ini dia ICMMC nya coba kita panaskan kita rehot sebelum rehot kita cabut terlebih dahulu kameranya karena ini kalau terkenal panas gampang rusak mudah rusak ya nanti kita akan panasi IC ini menggunakan blower kadang-kadang teman-teman satu kali lagi saya katakan selalu ada yang bertanya selain blower pakai apa ini harus menggunakan blower jika hanya menggunakan head dryer panas sih panas bisa cuma kadang tidak dapat membuat timah dibalik IC ini meleleh jadi dia tidak bisa melelehkan timah yang ada di bawah sebelum kita panasi kita oleskan terlebih dahulu disini ada fluk kami menggunakan fluk baku fluk sendiri ada dua macam ini adalah fluk biasa seperti ini merek antek ya ini fluk biasa dan ini adalah fluk baku ini fluk yang paling baik dan makin cepat memproses pelelehan timah sekarang kita panasi teman-teman kita panasi IC nya kita tambahkan lagi fluk nya agar supaya IC nya tidak kepanasan atau mudah rusak kita panasi lagi kita tambahkan fluk selamat menikmati oke kenapa kita panasnya seperti ini karena dalam posisi mati handphone ini tidak akan terdeteksi ke komputer atau PC jadi kita harus menghidupkan terlebih dahulu minimal ada logo baterai saat pengecasan oke sekarang kita tes kita tes kita tes mesinnya kita pasang lagi ke bagian frame dari handphone ini oke kita tes lalu kita colokkan charge nah sekarang handphone nya sudah hidup otomatis ini akan sudah terdeteksi ke komputer oke teman-teman sekarang kita lanjutkan proses penghaflesan tapi terlebih dahulu kita pasang dulu pendinginnya di bawah kita buka lagi kita pasang pendingin ini gunanya adalah untuk pendingin sebagai pendingin dari atau penyalur panas dari IC MMC sebenarnya handphone ini sudah bisa kita pakai sudah bisa kita hidupkan teman-teman setelah kita panasi tadi hanya saja penyebab dari kenapa dia mati seperti ini penyebabnya adalah ada bagian krek-krek dari software yang bermasalah maka dari itu kita harus melakukan proses penghaflesan setelah proses rehau tadi ini kalau kita hidupkan pasti akan bisa hidup bismillahirrahmanirrahim nah dia hidup makanya kita lakukan proses penghaflesan kenapa sedangkan handphonenya sudah hidup kalau tidak kita melakukan proses penghaflesan handphone ini akan kembali seperti ini lagi gitu teman-teman jadi sekarang saatnya kita melakukan proses penghaflesan sekalian membenarin bagian software-software handphone ini oke kita lanjut sebelum teman-teman melakukan proses penghaflesan silahkan teman-teman download kelengkapan asus handphone live l1 yang ada di deskripsi video ini silahkan anda download disitu ada beberapa file ada qualcomm driver software ada qpst sebagai tool untuk melakukan penghaflesan juga ada software untuk penghaflesan silahkan anda download semuanya sudah siap jangan lupa antivirus anda nonaktifkan semuanya dulu agar supaya software ini tidak terdeteksi sebagai virus sekarang softwarenya kita ekstrak kita ekstrak softwarenya teman-teman kita ekstrak saja jika teman-teman belum menginstall driver silahkan di install drivernya begitu pun dengan tools qpst nya kalau belum di install silahkan install silahkan install sebelumnya harus di ekstrak semua terlebih dahulu namun kalau sudah menginstall kedua file baku tersebut yang akan kita gunakan tidak usah cukup mengekstrak bagian dari softwarenya saja karena semuanya sudah berada sudah siap di pc kita tinggal kita ekstrak softwarenya saja ini handphonenya yang tadi yang kita panasi ic nya kita rehot ic nya kalau dilihat sepintas posisinya normal ya kita matikan terlebih dahulu agar supaya saat penghaflesan nanti dia sudah siap kita posisikan mati oke seperti itu sambil kita menunggu proses ekstrak dari software kita siapkan dulu handphonenya dan juga kabel datanya yang ini ya handphonenya bersama kabel datanya oke nah sekarang jika kip st nya sudah terinstall di komputer anda silahkan masuk di bagian start cari alt program klik kip st klik kip st klik kip st kita klik kip st kita pilih di kiri atas flat build lalu kita klik browser kita pilih browser kita cari software yang sudah kita ekstrak tadi ingat 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 di mana anda menyimpan nah ini dia solvernya nmc program dan selanjutnya kita klik load xml kita klik dua kali kita pilih raw program boleh raw program upgrade boleh kita pilih raw program coba ya akan secara otomatis muncul seperti ini part kita klik dua kali lagi dia akan terisi semua oke teman-teman sekarang saatnya kita konekkan handphonenya ke komputer dengan cara menekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan kita tekan volume atas dan volume bawah secara bersamaan kita tekan ya maaf ke pencet agar memudahkan ini kita pasang saja back cover dari handphone ini walaupun kameranya belum kita pasang agar supaya mudah ya agar supaya mudah untuk menekan kedua tombol tersebut oke cukup begitu saja kita pasang saja untuk sementara ya lalu kita konekkan handphonenya dengan cara menekan tombol volume atas dan volume bawah bersamaan lalu kita colokan ke komputer kita colokan ke komputer jika konektor kalian bagus dia akan terbaca nah langsung terbaca ada bunyi klik dan akan muncul seperti ini seperti di atas ini ya akan muncul seperti ini qualcomm hs usb xd loader 9008 berarti berada di kom 30 nah saatnya sekarang kita eksekusi bismillah jangan lupa berdoa sesuai keyakinan anda kita tekan download kita biarkan ini akan berjalan oke akan berjalan terus sampai di posisi bagian sini akan ada tanda biru dan ada tulisan sukses kita biarkan sampai selesai kita biarkan sampai selesai dan oke teman-teman sekarang sudah ada tulisan sukses berwarna hijau biru disini dan disini sudah ada warna biru dan ada tulisan sukses berwarna hijau juga berarti menandakan flash kita sudah selesai sekarang kita cabut kabel usb nya handphone nya sudah restart sendiri teman-teman oke kita tunggu dia sudah restart sendiri dan kita tunggu proses loading nya oke teman-teman handphone nya akhirnya hidup kembali mudah-mudahan ini sudah normal dan alhamdulillah proses pengaflasan kita berjalan dengan lancar mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman jika bermanfaat jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah di kolom komentar atau untuk teman-teman yang berada di seputaran semarang silahkan datang langsung ke tempat kami atau silahkan hubungi WA kami yang tertera di banner dari channel ini jangan lupa like subscribe selalu dukung kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax